Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di Waterfall 634 Pada tempat ini teman-teman saya akan memberikan tips ya Bagaimana cara menentukan sebuah topik di konten kita Baik di Youtube maupun di blogger atau di artikel Nah kenapa topik ini sangat penting? Agar mudah dicari di musim pencarian maupun di Youtube ketika orang mencari Kemudian agar konten yang kita buat itu bisa langsung tampil Atau bisa langsung muncul ketika orang mencarinya Nah kesempatan ini teman-teman saya langsung saja Namun untuk nanti blogger atau di artikel Untuk singkatnya atau untuk lebih belajarnya lagi Nanti ada di sebelah sini Saya tidak pernah membuat kontennya Nanti teman-teman silakan saja Oke teman-teman membuat topik ini sangat penting sekali Karena kenapa topik ini sangat berpengaruh terhadap traffic Ataupun terhadap view akan konten kita Tanpa bahasa pasti kita langsung saja Ini dia videonya Oke teman-teman sekalian manapun anda berada Pertama sekali kita masuk Kita klik di pencarian Google Google yaitu Google Friends Tunggu sampai loading Seperti ini tampilannya Setelah tampil seperti ini Maka langkah yang kita lakukan adalah Dengan memasukkan topik Topik misalnya Menambah Subscriber Oke Sudah tampilnya Nah kita bandingkan dengan kita memberikan Kata-kata lain Topik lain Nanti kita pilih yang mana lebih banyak Cara menambah Subscriber Nah kita tambah lagi Tambah pembandingnya Menambah Subscriber Secara Alami Tambah lagi Subscriber Bertambah 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 Dalam Waktu Singkat Nah seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini ada yang warna Biru Warna Merah Warna Warna Hijau Nah disini juga Di grafinya ada Warna Biru Nah yang paling tinggi Disini adalah Warna Biru Dan Warna Warna Biru Kemudian Warna Merah Warna Kalau teman-teman Misalnya Kita mencari Minat Minat Seluruh dunia Nah tinggal disini klik Seluruh Pilih seluruh dunia Kemudian disini sudah jelas 12 bulan terakhir Kemudian kita pilih kategori Kita pilih Rumah kategori Nah disini ada Penelusuran Nah jenis penelusurannya Kalau teman-teman misalnya Memberikan topiknya ini di Youtube Maka lihat penelusuran Youtube Yang paling bawah Ini Klik saja Nah disini yang paling tinggi Adalah Warna Merah Yaitu Cara menambah Subscribe Kemudian Bila Teman-teman Membuatnya di Blog Atau di Artikel Maka teman-teman Pilih di Penelusuran Web Nah yang paling tinggi Adalah Warna Biru Itu menambah Subscribe Nah setelah itu Teman-teman Bila nanti Membuat Sebuah konten Kemudian mengisi Topiknya Atau judulnya Maka Seperti yang saya katakan Katakan tadi Bila di blog Atau di artikel Atau di wordpress Masa Maka Masukkan Nama ini Menambah Subscriber Jika Isinya Cara-cara Menambah Subscriber Kemudian Jika Teman-teman Memuat Konten Di Youtube Maka Lihat yang Paling tinggi Yaitu Paling tingginya Adalah Warna Merah Warna Merah Yaitu Ini Cara Menambah Subscriber Nah Nanti Juga Kalau Di Youtube Teman-teman Bisa Buat Dua-duanya Ini Itu Dengan Cara Merangkai Kalimat Dari Dua Pencarian Ini Nah Teman-teman Kalau Untuk Pencarian Di Memberikan Topik Di Google Ataupun Di Konten Kita Di Artikel Lain Jadi Bila Memuat Di Youtube Maka Kedua Dari Penelusuran Yaitu Yang Tertinggi Yaitu Di Web Dan Di Youtube Penelusuran Google Trance Maka Itu Rangkai Kedua Kata Tersebut Namun Ketika Di Artikel Cukup Satu Kali Yaitu Di Penelusuran Web Caranya Seperti Ini Nah Itu Teman Semoga Bisa Mengatasi Kendala Maupun Hal Hal Yang Selama Ini Ditanya Tanya Dari